Ustaz Haji Zazan Muhammad dalam rencanan Tafsirul Quran Surah Al-Fatihah 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 Dahulu kaum muslimin sering minta keampunan bagi keluarga mereka di kalangan musyrikun yang telah mati Bila turun ayat ini, berhentilah mereka berdoa untuk kaum keluarga mereka yang telah mati Tetapi mereka tidak larang untuk mohon keampunan bagi orang masa hidup Selagi mereka belum mati Jadi sering muli ke Allah serehan Kemudian Allah turunkan ayat Ibn Abbas meyatkan Nabi Ibrahim terus-menerus minta keampunan bagi ayahnya sampai ayah mati Bila nyata baginya bahawa ayahnya merupakan musuh Allah Maka barulah dia berlupa diri Tidak mendoakan untuknya lagi Nabi Ibrahim mengatakan Bila ayahnya mati, maka nyatalah bagi Ibrahim Dia telah pun kekal dalam permusuhan kepada Allah s.a.w Ini juga merupakan pandangan mujahid Pentahab, ketahadab dan lain-lain Alhamdulillah Alhamdulillah Selain itu, kita telah mulaikan pada pilihan terdahulu Riwayat bagaimana Nabi Ibrahim sedih melihat ayahnya Dibangunkan dalam keadaan Memohon kepada Allah, rayuan, melayu Dia dapat ikut anaknya si Ibrahim AS ini Tapi Allah s.a.w telah menetapkan Tidak boleh baginya Lalu dia ditukarkan menjadi seekor anjing berbulu Dabun, berbulu dan keadaan berdarah Diserit, dirumbankan keadaan mereka Barulah luput pasal asli dalam hati Nabi Allah Ibrahim Sebenarnya ada banyak ayat yang berkaitan dengan dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya Contohnya surat Al-Muntahana Melainkan kata Ibrahim Pula kata ayahnya kepada Ibrahim ini Dalam surat Maryam, ayat Parunam Wahjurni maliyah Wahjurni maliyah Tinggalkan aku sekejap, wahai Ibrahim Kemudian, datang ayat berikutnya Wahai Ibrahim, kalau kau tak berhenti Ini saya, aku akan rejam kau Tinggalkan aku di sini Tinggalkan aku buat benda ini Dalam waktu yang lama Akhirnya, apa dua sekalipun sebab Sebabnya yang jelas Nabi Ibrahim AS berjanji Jadi, terlepas janji tersebut Terlepas apakah janji ini Kerana janji terhadap orang tuanya sendiri Untuk mengislamkan Untuk mohon keampunan bagi Ini kalau kita lihat Kalau ayat yang lalu melarang dengan tegas Mohon keampunan bagi musyrikin Tapi dalam masa yang sama Di berbagai tempat Di berbagai kesempatan dalam Quran Kalau kita cek Nabi Ibrahim Merupakan manusia yang paling hebat Agung, wajar di telada ini Bagi dia sendiri pernah mohon keampunan Untuk orang tuanya Yang mempersekutukan Allah SWT Ini dialog-dialog yang berlaku Mungkin Untuk mengelakkan kecelaruan Yang boleh jadi Daripada dua perkara ini Satu ayat menyuruh kita Mengikut Nabi Ibrahim Amalannya, akhlabnya Tindak tanduknya, tawhidnya Tapi satu ayat yang menunjukkan Nabi Ibrahim Mohon keampunan bagi Ayahnya yang kafir Selain ini Kalau kita perhatikan Sebenarnya Kita harus Mengkaji, melihat Sinari ayat ini Bila turunnya Di manakah penegasan tersebut Di manakah galarangannya Di manakah tempat berhentinya Nabi Ibrahim berdoa Untuk ayahnya itu Ini kata maw'idah ini Kalau kita belajar Bahasa harap Maka wa maka Nasir Faru Ibrahim Ali abihi illa An maw'idah Cuma wa'adaha iya Maw'idah Mana maw'idah Berbeza pandangan Parulama Tentang Siapa yang Menunturkan janji ini Apakah Nabi Ibrahim Ataupun bapanya Banyak diwayat Bepandukan kepada ayat Melihat bahawa Yang menjanji Nabi Allah Ibrahim Itu sebab Seperti yang Dijelaskan oleh Allah SWT Mersiayat Tepat surat Muntahana Illa qawla Ibrahim Ali abihi La astaghfiradunulak Mulaim berkata Ibrahim Kepada bapanya Aku akan minta Keampunan untuk Manager janji Lagi kata Nabi Allah Ibrahim Salamari Alayat 47 Qala salamun alaik Sa astaghfirullah Karabi Nahu ka nabi Hafiyyah Aku akan mohon Keampunan untukmu Hai ayah Semuanya Keampunan daripada Allah ni Dia amal baik Padaku Saya ingin berkata Rasiyah Itu sebab Perasaan Kasih kepada ayah Kasih kepada ibu ni Mana lah Tidak bertapak Dalam diri manusia Dia nak Lihat ayah Ibu dia selamat Termasuk Nabi Muhammad Dan kita sendiri pun Kalau berlaku Benda seperti ni Kepada kita Hanya Baru sahaja Yang tahu berat Tarunjawab tersebut Nak dipikul Kan So saya kata Kafir Kalau anak itu Melakukan maksiat pun Kita rasa malu Mana dia bumi Nak menampung Mana dia langit Nak menedurkan kita Itu kalau Melakukan maksiat Baru Tak semayang Baru Tak tutup awrah Baru Tapi kalau kafir Ini Allah Lagilah malunya Lagi rasa sedih Lagi rasa Hiba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kalau kita lihat Maksud Firmat Allah Subhanahu wa ta'ala Di sini Maksud Innahu Yang Allah Gambarkan Dalam ayat Yang setelah kita Bincangkan ni Walama tabayin Lahu anna Wa'adu Lillahi Tabarru Amin Bahawa ni Musuh Allah Boleh jadi Dinilai maksud Musuh Allah ni Ayah Nabi Ibrahim Musuh kerana Derah harganya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Derah haka Sang ayah ni Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebenarnya Pintu pengampunan Untuk keampunan Dosa Kepada Allah Sepertinya Terbuka luas Tapi dia ni Angkuh Dia menjadi Musuh Allah Sampai dimati Akibat Derah haka ni Dan juga Sifat Sombong Yang ada dalam Dih ni Keras Sumpuh Kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi selain Mereka Nabi Ibrahim Mengajukan Pengampunan ni Disamping disebabkan Janji Janji Nabi ni Kepada Ayah tu sendiri Kerana Nabi ni Mereka sifat Disebabkan oleh Allah SWT Sifat Nabi Ibrahim ni Inna hu La'wahun halim Allahun halim Halim Antara maksud Yang lain Iaitu Penyantun Supan santun Mampu Memangkiri Daripada Dikacau Oleh Sifat marah Mampu Memadamkan Ataupun Merendahkan Suhu kemarahan ni Sikap Dan Tidak tanduk Orang yang tidak waras Bila dikuasai Pasal marah Ni buatkan halim Halim ni maknanya Dapat menguasai Ketika marah Allah ni Seringkali Mengeluh Mungkin Berkataan Kata para orang Taksir Antaranya Seperti Desehut oleh Ibn Ashur Dan Taksir ni Jadi Setiap ni dalam hati Dikacau Pasal Ayat ni Jelas Menunjukkan kepada kita Larangan Mohon keampunan Bagi orang yang Mushrik Walaupun Keluarga sendiri Belum apa-apa sendiri Memang Terkadang-kadang Fikiran kita Sukar Memahami larangan ni Hati pun Apatah lagi Kerana Yang Kena itu Mempunyai Selera gandung Adik-beradik Tidak mudah Untuk terima Hakikat ni Tapi Bila difahami Bahawa Quran Tidak mengkendaki Dari manusia Upaya Ataupun Inisiatif Yang hasilnya Telah dinyatakan Oleh Allah Sata'ala Sia-sia Jadi Menurut Perhitungan Logik Yang sihat Mubazir Larangan Yang kita Gambarkan Di atas Mungkin Mudah Untuk kita Fahami Kerana Kontek asal ni Prinsip asal ni Jelas Inna Allah Alaya Gafiru Ayyushyrak Khabih Kita Membazir Orang satu Keampunan Untuk Satu benda Yang tidak Kandian Apun Allah Membazir Jadi Orang yang Munafik Orang yang Musyirik Mupakan Orang yang Telah Mempersekutukan Allah Sata'ala Dan Allah Telah Tegaskan Surah Nisa Ayat 116 Inna Allah Alaya Gafiru Ayyushyrak Khabih Jelas Allah Tidakkan Memberikan Keampunan Terhadap Dosa Mempersekutukannya Dengan sesuatu Jadi Maknanya Permohonan Permohon Keampunan Bagi orang Yang Telah Dijelaskan Nyata Kafir Buatannya Sisir Membazir Walaupun Datangnya Dari Nabi Yang Agung Sama Nabi Ibrahim Terhadap Orang yang Paling Berjasa Dalam Hidup Itu Ayah Sendiri Ataupun Kepada Rasulullah Rasul Yang Puhabisan Iaitulah Kepada Pakcik Kepada Ibu Ini Telah Kita Bincangkan Yang terdahulu Musyik 80 Istagfirullahum Aula Tastagfirullahum Tastagfirullahum Sabi'ina Maratan Falai Yagfirullah Falai Yagfirullah Lahum Danika Bi'annahu Kafir Billahi Rasul Wallah Hulai Hadid Qawman Fasid Kau mohon Keampunan Untuk mereka Ataupun tidak Kau mohon Keampunan Untuk mereka Sekalipun 70 kali Allah Tidak Akan Beri Keampunan Untuk mereka Demikian Itu kerana Mereka Kafir Kepada Allah Dan Rasul Dan Dan Allah Tidak Kami Ketunjuk Pada Orang Yang Fasid Jelas Ayat Nika Ayat 16 Surah Nisa Ke In Allah Alayah Yagfirullah Yush Al-Kabir Jelas Tidak Keampunan Langsung Untuk mereka Yang Kafir Pada Allah Tidak Ada Pertimbangan Langsung Habis Pintu Sudah Pertutup Dabun Surah Al-Araf Telah Kita Bincangkan Tidak 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 Masuk Dalam Rahman Allah Sampailah Tali Kapal Yang Besar Dapat Dimasuk Dalam Rubang Jarum Yang Kecil Jamal Dimakna Yai Ada Dua Sama Ada Unta Ataupun Tali Kapal Yang Besar Unta Tak Boleh Masuk Dalam Rubang Jarum Tali Kapal Tidak Boleh Masuk Apatah Lagi Unta Kedulunya Baik Mana Tafsiran Sekalipun Dikamukakan Para Tafsir Memang Maknanya Tiada Ruang Langsung Kampu Dan Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Jelas Kepada Kepada Bagaimana Maksud Yang Dikendaki Oleh Allah S.W.T. 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 Allah S.W.T. Berfirman Auzubillah Minasyaitanirrojim Wa ma'akan Allah Yudhilla Qawman Ba'da Idhah Dha'um Hatta Yubayyin Lahu Ma'yattaqun Innallaha Bikulli Syai'in Alim Innallaha Lahu Mulkus Samawati Wal'ar Yuhi Wa Yumi Wa Ma'alakum Indulillahi Waliyyum Walah Nasih Dan Allah Tidak Menyesatkan Satu kaum Sampailah Dia memberi Petunjuk Sehingga Dijelaskan Kepada Mereka Apa yang Harus Mereka Jauhi Sungguhnya Allah Maha Mengetahui Salah Satu Sungguhnya Kepunyaan Allah Langit Dan Bumi Dia Menghidupkan Dan Matikan Dan Sekali-kali Tidak Ada Pelindung Dan Pendolong Bagi Musaim Allah S.W.T. Di sini Allah Berfirman Beritahu Tentang Dirinya Yang Mulia Dan Hukumnya Yang Adil Bahawa Dia Tidak Menyesatkan Satupun Seorang Pun Kecuali Sebelumnya Dia Telah Menyampaikan Salah Pemekah Jadi Dengan Mekian Pegaklah Hujah Ke atas Kolongan Yang Kafir Untuk Mengatakan Kami Tak Dapat Hilayah Kami Tak Ada Orang Berseru Mendapat Berdakwah Kami Menujuk Kami Tak Ada Itu Semua Tidak Akan Menjadi Alasan Dalam Ayat Surah Fusilat Ayat Ketujuhbelas Allah Fiman Adapun Kawum Samud Kami Telah Beritunjuk Pada mereka Tapi Mereka Lebih Cenderung Memilih Buta Al-Ammah Ini Maksud Buta Daripada Memilih Yang Terang Iaitu Cahaya Hidayah Allah SWT InsyaAllah Kita akan Lanjutkan Lebih Terperinci Ayat 111 Sehingga 116 Nusi Pandangan Para Mubassirin Allah Wa'alam Wa'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Alihi Wa'ala 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa'ala 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 Assalamualaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Wa'alaikum